Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Aburrahman meresmikan penggunaan fasilitas air bersih program TNI-AD Manunggal Air tahun 2023 dan pencanangan percepatan penurunan stunting. Peresmian sebanyak 1.345 titik air digelar secara terpusat dari Lebak, Bantan serta dilaksanakan secara virtual tersebar di seluruh Indonesia selasa pagi. Jajaran Godem 0718 Pati dilaksanakan di Desa Larangan, Kejamatan Tambak Romo dihadiri oleh Dandem 0718 Pati Letkol Infantri Catur Irawan, BC Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Kapolesta Pati Kombes Polisi Andiga Bayu Aditama, Wakapolesta Pati AKBP Dandi Ari Yuyustiawan, Forkom Bimcam Tambak Romo, Kades Larangan, serta tokoh masyarakat desa setempat. Untuk diketahui, Kodem 0718 Pati mendapatkan bantuan dari TNI-AD Manunggal Air sebanyak 13 titik air terdiri dari hidran 3 titik, sumur port 8 titik, dan gravitasi 2 titik. Dalam kesempatan tersebut, Dandem 0718 Pati didampingi Forkom Bimda meresmikan penggunaan fasilitas air yang ditandai dengan pengguntingan pita. Dandem berharap apa yang telah dilakukan oleh TNI-AD Manunggal dapat bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat. Pada hari ini, kita bersama-sama meresmikan kegiatan TNI Manunggal Air secara nasional serentak yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Sampangkatan Darat di Bapak Banten, Jawa Barat Barat. Dan untuk hari ini, kita meresmikan di Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Larangan, Kecamatan Tambah Romo. Di akhir kegiatan dilaksanakan penyerahan pansos berupa pinggisan kepada anak stunting oleh Dandem bersama Forkom Bimda Kabupaten Pati. Tim Liputan, Cahaya TV